Nah sekarang saya bertanya sama Ustadz Handidni, kalau sekarang itu hubungan dengan pemerintah itu bagaimana? Apakah bawahan pemerintah, MUI itu terhubung langsung secara resmi atau bagaimana Ustadz? Ya, memang ini nanti jadi selalu jadi pertanyaannya, ini kan jadi unik ketika ada seorang presiden pernah bilang kalau bisa MUI bubar aja, ini kan orang pada marah, lu MUI kok bubar? Gusdur ya? Iya Gusdur Pernah terjadi itu, presiden Ini seolah-olah Gusdur menentang ulama, atau paling tidak mau bantuannya mau dihentikan, ini jadi masalah Sebenarnya hubungannya apa sih dengan pemerintah, apakah dia di bawah pemerintah atau tidak? Nah kalau menyambung dari Ustadz Sarwat memang sepertinya begini, kalau yang mengatakan boleh dari pemerintah, orang akan mengatakan oh wajar pemerintah Makanya MUI itu dibuat di luar pemerintah, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang tidak di bawah pemerintah Makanya dia independen, sampai hari ini Dan itu yang menjadi masalah ketika MUI itu, ketika dapat fatwa halal swad product Dia kan ada uangnya Pak ya, itu nggak bisa dibuka publik, di audit publik itu nggak bisa, kenapa? Ya karena bukan lembaga pemerintah, yang harus di audit publik Makanya MUI itu secara struktural itu sama sekali tidak di bawah pemerintah dalam arti, dia itu tidak struktural pemerintah Tapi ya tetap dia di bawah pemerintah Indonesia pada umumnya tetap, bukan berarti dia keluar pemerintah kan nggak juga Pak ya Dan dia tidak di atas pemerintah, tapi tidak struktural pemerintahnya tergantung siapa pemerintahnya Kalau Pak Harto, ya betul-betul di bawah Pak Harto, tapi begitu ganti Pak Harto dengan yang lain-lain Gusdur misalnya, Gusdur merasa nggak cocok, maka diancam tidak mau dikasih dana Nah ini pertanyaannya menarik, diancam nggak mau dikasih dana, berarti selamanya dikasih dana dong? Karena gini, jadi Ormas itu sebenarnya ada pos dana, untuk hidupnya itu pemerintah membantu Dari setiap Ormas itu ada, mau dari Bimas, mau dari apa itu biasanya ada, MUI termasuk salah satunya dananya dari situ Tapi dalam rangka bukan karena dia di bawah pemerintah, bukan, secara struktural Tapi dia itu dapat, ya sebagaimana hibah gitu, sebagaimana dapat bantuan Oke, bantuan Jadi intinya MUI itu tidak secara struktural tersamu dengan pemerintah Betul, makanya pemerintah nggak bisa mengangkat siapa yang jadi ketua MUI itu nggak bisa Apalagi hari ini, hari ini nih MUI seperti seolah-olah lebih di atas pemerintah Karena MUI itu sekarang Alhamdulillah hari ini Pak, itu ulama itu di utamakan gitu hari ini nih Pak nih Orang itu kalau ngelawan ulama itu seolah-olah dilawan seluruh bangsa Indonesia Ini suatu kemajuan Pak, tapi memang kalau kita lihat dari strukturnya sendiri tidak di bawahnya Beda dengan kementerian agama atau beda dengan masanya Pak Soekarno dulu Makanya dia tetap lembaga swadaya masyarakat Dan uniknya Pak, MUI itu satu-satunya organisasi yang tidak punya background massa Tidak punya organisasi massa Bukan organisasi massa Bukan, kalau kita lihat nih Pak nih, seperti NU, kan ada kartu anggota NU gitu Pak ya Mamadiyah punya, Karsis punya, Alisad punya, tapi MUI ada nggak Pak? Bapak anggota MUI Pak, kan nggak ya Pak ya Itu kayak seperti perkumpulan elit Pak gitu ya Nah ini saya mau nyamuk nih pertanyaan ini Ini saat kantum saat bertanya ya Gimana sih syaratnya itu jadi anggota MUI? Apakah harus jadi ulama dulu atau bagaimana? Saya sebenarnya nggak bisa jawab ya, kan saya juga bukan anggota MUI Jadi jawabannya tentu agak diluar dari yang lebih yang anggota MUI sendiri Tapi setidak-tidaknya begini, tadi sudah disebutkan MUI itu tidak punya keanggotaan dalam arti basis massa Tidak ada basis massa Tapi kalau pengurusnya ada dari pusat sampai daerah ranting Ya kira-kira sama ada dengan rumah fikir Indonesia kan nggak ada kartu anggotanya Bapak-bapak ini memang anggota rumah fikir? Kan nggak gitu kan Bukan anggota gitu loh ya kan Nah tetapi kalau kepengurusan ada, ada ustad-ustad yang berlabel MUI, berlabel rumah fikir dan sebagainya gitu kan Nah tapi memang ada kepengurusannya dan kepengurusannya itu tadi unik Yaitu diambil dari perwakilan berbagai macam ormas Islam Jadi kalau yang besarnya kan emang dua itu ya, NU Muhammadiyah Biasanya sih kalau ketuanya itu kayak ada semacam kesepakatan Periode ini, ini kan Pak Maruf Amin nih kan ya, NU berarti Nah sebelumnya Muhammadiyah, Pak Din, Samsudin gitu Nanti sesudah ini Muhammadiyah lagi, NU lagi, Muhammadiyah lagi, NU lagi Karena itulah yang dua besarnya itu Tapi itu tidak tertulis, tidak tertulis Tapi itu sudah menjadi semacam apa istilahnya, konvensi atau semacam ya tahu sama tahulah Aturan yang tidak tertulis Ya ini tidak tertulis ya Nah untuk menjadi anggota itu maksudnya bukan anggota sih, pengurus mungkin gitu ya Nah untuk jadi pengurus ya itu tadi, mewakili siapa? Mewakili siapa-siapa dulu gitu kan Nah nanti kan ada jenjang-jenjangnya di pengurusan pusat kek Atau di provinsi atau di bawahnya lagi dan sebagainya gitu kan Jadi ya seperti umumnya ormas lah pada umumnya Cuma dia perwakilan dari sekian banyak ormas tanpa massa gitu Jadi mau dibilang ormas juga susah ya Karena kan ormas kan organisasi massa Nah ini massanya tidak ada Adanya adalah pengurusan yang diwakili oleh masing-masing organisasi Dan dia bukan struktur pemerintahan Dia adalah lembaga swadaya masyarakat Tetapi asbabun nuzulnya dibentuk oleh presiden Daman Soeharto Dan sepanjang perjalanannya memang selalu mengiringi, mengawal gitu ya Pemerintahan yang ada terus gitu Karena dia tidak di bawah pemerintah gitu Tapi juga tidak jauh-jauh amat Ya kira-kira mengawal lah tadi itu kan ya Mengawal dari agak jarak tertentu lah gitu kira-kira